Intro Memiliki hunian yang lebih nyaman dan kekinian tentu menjadi impian setiap orang. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan renovasi rumah. Tapi bagi sebagian orang, melakukan renovasi rumah membutuhkan biaya yang mahal. Belum lagi dikhawatirkan kondisi keuangan mereka malah jadi membengkak. Tapi setelah tadi saya dengar teman saya ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan salah satu kontraktor soal biaya-biaya renovasi rumah, saya jadi tercerah kan deh. Setidaknya saya jadi lebih tahu gambaran soal strategi-strategi dalam membuat rancangan biaya renovasi rumah. Eits, tapi jangan salah ya, jangan sampai rancangan biaya renovasi rumah malah jadi membengkak atau diluar dari budget Anda. Pastikan sesuai dengan kemampuan finansial kalian ya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, gimana sih cara kita mengelola keuangan untuk biaya renovasi rumah? Dan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan renovasi rumah? Kalau gitu saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Aulia Akbar. Halo Mas Akbar, apa kabarnya? Kabar baik Sasa, gimana? Nah ngobrol-ngobrol soal renovasi rumah, banyak nih pemirsa yang bertanya-tanya. Gimana sih sebenarnya cara kita mengelola keuangan ketika kita mau renovasi rumah? Nah supaya keuangan kita nggak boncos, nah faktor-faktor apa saja sih yang patut dipertimbangkan ketika kita mau renovasi rumah? Oke pertama kita tentu harus tahu tujuan dari renovasinya itu mau buat apa gitu. Biasanya kan ada orang renovasi karena ada pertambahan anggota keluarga. Jadi dia mungkin mesti jebol dinding dan lain sebagainya sampai nanti ada satu ruangan baru dan di sana dia baru furnishing di situ ya. Nah yang kita harus perhatikan keduanya adalah budgetnya juga ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya karena kita nggak melakukan perhitungan, eh akhirnya ditagi sama kontraktor, budgetnya luar biasa besar, kita sendiri nggak siap di saat itu juga. Dan kita harus bobol tabungan atau yang celakanya malah ngutang. Jadi itu memang harus diantisipasi pertama kali ya dari kebutuhannya lalu dari biaya-biaya yang terkait renovasinya itu sendiri sih. Nah poin-poin apa saja sih biasanya orang mempertimbangkan ketika melakukan renovasi rumah dan juga tentunya dari segi rancangan biaya renovasinya? Oke pertama mungkin dari tadi yang saya sebutkan memang mengenai kebutuhan itu ya. Pertama kan misal dari hitungan jasa kontraktornya itu berapa gitu lalu dari materialnya itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah itu kan emang dua hal itu emang harus diperhitungkan secara matang gitu karena kalau misalnya dia pakai material yang lebih, yang gridnya di bawah, yang lebih murah pasti akan berakibat ke kualitasnya itu sendiri ya. Dan begitu juga dengan yang namanya jasa kontraktor gitu. Jadi dua hal itu sih. Nah alokasi keuangan kita ini berapa persen sih dari pendapatan atau penghasilan kita untuk renovasi rumah? Oke nah sebetulnya ini gak akan ada yang namanya hitungan pastinya ya sasanya tapi pastinya kita bisa merencanakannya jauh-jauh hari. Mungkin sekarang kalau misalnya mau renovasi tahun depan sudah mulai bisa nabung dari sekarang gitu. Kira-kira kalau misalnya sekarang rumahnya seperti ini bentuknya dan mungkin akan ada pertambahan anggota keluarga lagi atau nanti kalau misalnya ada rejeki nambah mau bangun apa lagi di rumahnya itu yang untuk difungsikan terlebih untuk hal-hal tertentu gitu. Kita bisa lakukan budgeting dari jauh-jauh hari. Jadi memang tidak akan ada hitungan berapa persen dari pendapatan kita sih. Nah sebenarnya kalau kita renovasi rumah itu kena pajak gak sih Mas Akbar? Nah ini dia nih yang menariknya. Sebetulnya ada pajaknya. Jadi pajak pertama nilai PPN dan namanya itu istilahnya PPN KMS dan ini sudah berlaku pada 1 April 2022. Tapi ada aturannya. Biasanya yang kena PPN KMS ini adalah yang renovasinya itu sudah lebih dari 200 meter persegi. Jadi minimal banget tuh 200 meter persegi. Jadi di bawah dari itu gak kena ya? Iya dan tarifnya itu 2,2 persen. Jadi let's say kalau misalnya in total itu dia keluar 4,7 miliar ya 103 juta lah ya yang harus dia bayar. Lumayan, lumayan sekali. Artinya ini juga harus menjadi pertimbangan seseorang dalam merancang biar renovasi rumah? Betul. Nah tapi ya balik lagi seputar PPN KMS ini sebetulnya ini kan pajak PPN yang memang dikenakan ketika seorang mau membangun rumah sendiri ya disitu ya. Nah kalau dia renovasi otomatis bisa kena juga ya. Karena ini kan juga aktivitas membangun rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.